Intro Kabupaten Bogor dengan kekayaan alam yang indah menyimpan berbagai potensi untuk menumbuhkan industri ekonomi kreatif dari desa Dengan jumlah 435 desa yang tersebar di 40 kecamatan mayoritas desa-desa yang berada di Kabupaten Bogor terletak di area pegunungan yang asri Ini merupakan potensi daerah yang terus akan dikembangkan Salah satunya adalah pengembangan desa kreatif yang lebih maju dan mempunyai potensi nilai ekonomi berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat desa Salah satu percontohan desa kreatif di Kabupaten Bogor berada di Kecamatan Parung Panjang Hei, Fatma ada di sini? Apa kabar? Apa kabar? Sama lagi apa? Lagi sepedaan Fatma sih lagi ngapain? Fatma juga ada sepedaan sih Oh gitu? Iya Terus? Nah kebetulan Fatma itu lagi nyari tempat untuk maize sepedaan yang enak pak Oh iya? Belum tahu nih pasti Ada tempat yang enak Kita cari di Google Pasti ada di sana Oke Oke Boleh? Boleh? Boleh Cek yuk Kita sama-sama Nih kan Sini kalau kita buka ke Bogor Nah ini ada tempat di Parung Panjang Oh namanya Parung Panjang Parung Panjang Oke Di sana ada desa kreatif Dijamin kita sepedaan kuas Kita dapat juga desa kreatif Kita dapat banyak di sana Pokoknya dijamin memuaskan Jadi tempat itu di desa kreatif daerah Parung Panjang Iya di Kecamatan Parung Panjang Nanti aku bakal nyoga main sepeda di sana Oke Pas banget Buat kita semua Jalan-jalan ke desa kreatif di Parung Panjang Kalau gitu makasih banyak pak Aku sering ingin Oke Padma Oke Kalau perlu nanti saya nemenin sana Oke Boleh pak Saya pamit dulu ya Oke pak Mari ada di dalam Iya Jamatan Parung Panjang Berjarak 57 km Dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor Dengan waktu tempuh 1,5 jam Dan bisa diakses Melalui jalan provinsi Dan melalui jalan tol Cinere Keluar tol Serpong Atau bisa melalui KRL Dengan pemberhentian Stasiun Parung Panjang Terima kasih telah menonton Masya Allah ini bagus-bagus banget loh Bu Alhamdulillah Ini benar-benar sangat kreatif banget ya Kalau boleh tahu nih Kerajinan bambu ini Mulai itu dari tahun berapa Dan kira-kira harapan ibu Dengan Apa namanya Kerajinan bambu ini Harapan ibu itu apa Alhamdulillah UMKM Betul Kuro ini Berjalan dari tahun 2017 Sampai saat ini Dan itu tuh Prosesnya lumayan panjang sekali Dari mulai produknya Hanya beberapa Saat ini alhamdulillah Produknya sudah ada puluhan produk Yang kami hasilkan dari inovasi-inovasi Melalui desa kreatif Harapan dari kami Sebagai pelaku usaha kecil Dari kelompok masyarakat yang memang Prasejahtera Kami ingin sekali Lebih melebarkan sayap Terutama dari segi marketing Lebih luas lagi Dan pelanggan di luar sana Lebih mengenal lagi produk kami Dan kami pun ingin Produk kami ini punya identitas tersendiri ya kak Agar bisa punya ciri khas Nah desa kreatif ini Sangat bermanfaat sekali Untuk kami Terutama dalam pembinaan Dalam pembinaan Betul Kuro Karena disini kan Kami bentuknya kelompok Dan bentuk kelompok ini Bukan secara sengaja Disini ibu-ibu pelakunya Kebanyakan adalah Memang ibunya Anak-anak yatim Dan juga doa-awa di sekitar Itu harapan kami Dan kedepannya Pastinya masa depan anak-anak yatim Yang diasuh disini Biar mereka bisa menjadi anak-anak yang sukses juga Dengan hasil usaha ini kan Bisa membantu pendidikan mereka Selain itu Keluarga mereka yang melaksa mereka juga Gak perlu khawatir lagi nantinya Kalaupun jika bisnis ini lancar gitu Itu si harapan kami yang sesungguh-sungguhnya Kami pun ingin terus Melebarkan saya Intinya Baik di pasar nasional Maupun di pasar internasional nantinya Amin Nama saya Eka Jakaria Saya lahir di Bogor Parung Panjang Saya asli warga sini Dan saya Bergelut di bidang ban ini Daur ulang ban bekas ya Pada tahun 2013 Karena Saya melihat banyak sekali ban bekas Di daerah Parung Panjang sini Yang berserakan Dan saya berinisiatif untuk Mendaur ulangnya Menjadi kerajinan tangan Bagi diri saya untuk Diolah untuk Jadi kerajinan Dan Alhamdulillah Sekarang Kita di Didukung oleh desa kreatif Ya mudah-mudahan Untuk kedepannya Desa kreatif ini Bisa membawa Mempat yang lebih besar Kepada pengerajin ban Khususnya buat saya Dan mungkin Pengerajin-pengerajin yang lain Dan mudah-mudahan Harapan saya Dari desa kreatif ini Bisa memajukan ekonomi Kerajinan ban Di tempat saya ini Khususnya di desa Silangkap Harapannya Kedepan Bisa menubuhkan ekonomi Keluarga Di desa kreatif ini Bisa menubuhkan ekonomi Aku benar-benar Speechless banget Melihat tempat ini Benar-benar Bagus banget Ini tuh bisa Tempat ini tuh Desa kreatif Bambu ini bisa Seperti ini tuh Gimana sih pak ceritanya 2003 Alhamdulillah Saya Menjadikan Thompson ini Buat nyenangin Banyak orang gitu ya Saya waktu dulu Saya kan Dari Saya emang asli dari sini Cuma saya Usaha saya dari Pangkas rambut gitu ya Cuma saya Pulang kesini Ada kakak disini Mereka pacul-pacul Uh bala banget Kata saya gitu ya Saya berbicu Waktu itu saya berbicu Kak saya bikin taman aja lah Kata kakak saya Oh iya silahkan Soalnya gitu Ya terus Saya garap sama anak-anak 9 orang disini Garap sama anak-anak Alhamdulillah Saya Mudah-mudahan Didukung oleh Pulang desa Sama kecematan Perum panjang Kebuatan Bogor Alhamdulillah Ya Membangun desa Pada dasarnya Memang harus membangun manusia Jadi manusia adalah faktor utama Faktor penentu Bagaimana desa itu maju Bagaimana wilayah itu maju Untuk generasi Hari ini Yang generasi Jet ya Generasi milenia Menyadari tentang potensi itu penting Ya Bahwa Setiap individu itu memiliki potensi Makanya belajar Mengenali diri itu sangat penting sekali Sehingga tahu Apa yang dilakukan Nah Wilayah itu Karena kita tinggal di rumah kita sendiri Apa yang ada di depan rumah itu Menjadi potensi Nah Karena penyadaran tentang potensi diri Lakukan apapun sesederhana mungkin Lakukan sekarang Dan karena itulah menjadi kunci Bagaimana Kalian bisa menjadi lebih hebat dari yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Santosa Kepala Dinas Kehudayaan dan Persatakupaten Bogor Bersama kawan Kita berdendang Sembari makan keripik pisang Jalan-jalan ke parung panjang Ketemu desa kreatif Bersinar terang Pemerintah Kabupaten Bogor Berikan apresiasi yang setinggi-tingginya Kepada masyarakat Yang mau membangun sebuah desa Desa kreatif Yang kemudian bisa meningkatkan Perekombin masyarakat Kami akan berikan dukungan Bersar stakeholder Di Kabupaten Bogor Kepada seru masyarakat Yang mempunyai kreatif tersinggi Untuk membentuk desa kreatif Masyarakat Harus mau Harus mau maju Dan dengan kreativitas Kita kembangkan desa kita Menjadi dekasa kreatif Maju terus desa kreatif Di tangan-tangan yang terampil Dan kreatif Wilayah pedesaan Akan menjadi harapan baru Pertumbuhan ekonomi Di sekitarnya Dan ini harus didukung penuh Oleh pemerintah Kabupaten Bogor Agar pertumbuhan desa kreatif Terus mempunyai nilai pasar Yang menjanjikan Terus mempunyaiЧто- sniff Terus mempunyai Terima kasih.